Intro Halo Assalamualaikum, kalau kamu bosan dengan laptop yang gitu-gitu terus tapi tak bisa menomorduakan performa, mungkin kamu harus nyimak video saya kali ini. Seminggu terakhir ini saya menjajal ROG Flow Z13, bentuknya memang tidak biasa kan? Eh tapi kalau mau dibilang ini tablet PC juga bisa sih, karena sifatnya yang detachable memang membuatnya bisa difungsikan sebagai tablet yang lebih mobile, atau bahkan jadi mini all-in-one PC juga bisa. Yang pasti jangan remehkan kegegasannya, sudah saya tes render video unboxing dengan durasi output sekitar 10 menit, hasilnya berupa video Full HD 24fps dengan master file berupa 2 video 4K yang total durasinya sekitar 15 menit. Dan waktu yang dibutuhkan di bawah 2 menit loh ternyata, tepatnya 1 menit dan 47 detik. Kalau buat saya segitu sih udah gegas banget ya, ngalahin laptop di rumah saya yang selama ini saya pakai. Kuncinya ada di Intel 12 Gen Processor yang digunakan oleh laptop ini. Tidak tanggung, Asus pakaikan Intel Core i9-12900H. Tentunya dengan padanan RAM 2x8GB, LPDDR5, serta bantuan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3050Ti. Tapi saya jelaskan dulu disini bahwa penggunaan ROG Flow Z13 di video ini tetap alas saya, yang mana saya aslinya nyaris tak pernah main game di PC, tapi tetap pakainya itu ROG Zephyrus G14 atau G14 ya, karena kebutuhan performa buat videografi. Dan kekhawatiran saya sama ROG Flow Z13 ini ada di masalah keyboardnya ya sebetulnya. Biasanya keyboard yang sekaligus berfungsi sebagai cover tablet begini kurang nyaman digunakan. Alhamdulillah yang kali ini serius beda ya. Pertama, dia tetap membentuk sudut menanjak saat dibuka, sehingga menghasilkan posisi yang lebih natural, dan kedua, key travelnya ternyata ada, cukuplah depthnya, meski tak sedalam keyboard laptop konvensional. Tapi nyatanya, bahkan ini terasa lebih baik dari butterfly keyboard. Mungkin kurang kliki aja kali ya, sehingga sensasi bunyi yang dihasilkan sedikit berbeda. Eits, belum beres. Masih ada yang ketiga, keyboardnya pun punya backlight, dan itu adalah breathing RGB light pertama yang pernah saya pakai di keyboard cover begini. Hampir speechless saya dibuatnya guys. Anyway, laptop atau tablet PC ini dibekali adapter dengan output 100W dan colokan Type-C. Kamu mungkin perlu sedikit budget tambahan untuk punya USB hub untuk tambahan portsnya ya. Asus sendiri sih punya ya ROG XG Mobile untuk kebutuhan ini. Oke, ngomong-ngomong soal ports, ROG Flow Z13 ini punya satu port Type-C di sebelah kiri. Port ini mendukung Thunderbolt 4 dan juga power delivery. Serta bisa digunakan untuk display output ke monitor eksternal atau mungkin proyektor. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, lalu juga port USB Type-A. Seandainya kamu mau colokin mouse atau game controller nih. Jadi nggak usah pakai adapter ya. Plus juga masih ada jack audio 3,5mm. Di sisi atas ada 2 X-House yang bagi saya arahnya sudah sangat tepat. Sisi bawah hanya ada pin magnetik untuk docking ke keyboard case-nya. Lalu ada slot microSD tersembunyi nih. Saya pun baru tahu belakangan. Cara mengaksesnya yaitu dengan membuka kickstand penahan tablet ini. Slot kartu ini hotswappable ya. Sementara slot SSD M.2-nya butuh obeng untuk membukanya. Sisanya ada speaker grill simetris di kedua sisinya. Yang outputnya bagi saya masih enjoyable meski powernya tidak terlalu besar. Dan ini sudah certified by Harman Kardon ya seperti biasa. Untuk urusan gaming, jangan lupa ada aksen RGB lighting dengan kaca transparan yang membuat jeruan tablet gaming ini dapat kita intip sehingga memberi efek visual yang sungguh keren. Untuk display-nya, Asus menggunakan layar sentuh dengan 2 opsi. Ada yang resolusinya Full HD dengan refresh rate 120Hz atau yang 4K dengan refresh rate 60Hz. Bentang layarnya sendiri adalah 13,4 inci dengan rasio 16 banding 10, support Dolby Vision dan juga sudah panten validated. Tingkat akurasi warnanya sendiri ada di level 85% DCI-P3 ya. Nah, baterai yang dibekalkan sebesar 56Wh untuk satu sesi editing video, upload dan juga browsing atau streaming sebentar ini masih bisa. Ya, dengan powerhouse yang sangar begini, wajar kalau battery life-nya tidak terlalu panjang dan akan sangat mengandalkan power adapter-nya. Terlebih, tanpa power adapter tersebut, mode performance juga akan diturunkan agar lebih hemat baterai. Anyway, bobotnya sendiri adalah 1,18 kg atau kurang lebih sama dengan laptop kebanyakan, tapi memang lebih berat dan lebih tebal dari tablet biasa. Ya, jadinya saya pikir ini bukan tablet PC atau laptop buat kebutuhan casual. Saya justru melihatnya sebagai render machine dan juga gaming machine buat mereka yang masih senang bekerja dari mana saja. Tentunya tanpa mengorbankan performa. Misal nih, buat mereka si tukang nantangin temannya buat adu main game, tinggal bawa ke rumah teman, taruh tabletnya tanpa keyboard, colok power adapter, colok game controller, tarung deh. Atau kayak saya, si tukang render di kafe? Ya, kalau saya lagi butuh fokus lebih, biasanya saya pergi keluar rumah, lalu cari kedai kopi yang tempatnya enak, pesan kopi, duduk, colok earphone, lalu ngedit deh 2-3 jam. Harapan saya itu udah termasuk waktu render dan upload juga ya, jadi pulang ke rumah tinggal fokus ke keluarga. Buat office thing sebetulnya overkill ya laptop ini, tapi buat tambah pede pas meeting dengan klien, kenapa enggak? Karena mungkin ada yang butuhnya satu device buat semua, kerja, multimedia, dan juga gaming, asalkan budgetnya ada, ini bisa banget diandalkan. Serius kak, render video di bawah 2 menit, itu gimana ceritanya coba bisa dilakukan di device se-portable ini? Anyway, saya temukan juga ROG Flow Z13 ini, ada yang dijual dalam varian Core i7 dan Core i5-nya ya. Kalau-kalau mungkin kamu budgetnya lebih terbatas. Yang jelas, semuanya bandrolnya masih di kepala 20 jutaan ya. Oke, silahkan cek link di deskripsi biar lebih jelas berapa banyak kamu harus rogoh koce kamu biar bisa memiliki tablet PC atau gaming laptop yang tidak membosankan ini. Saya sendiri rasanya seminggu pakai masih kurang, masih pengen pakai nih, gimana dong? Check out aja. Ya udah, biar saya saja yang menggalau, semoga kita menutup tahun ini dengan segala kebaikan dan mendapatkan yang lebih baik lagi di tahun selanjutnya. Videonya sampai di sini teman-teman, thanks for watching ya. Dari kota Cimahi, Agung Mimit Nundur Diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Cimahi, Agung Mimit Nundur Diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!